Intro Kembali membahas perubahan agenda kerja pada bulan Januari 2022 Badan Musyawara atau Banmus DPRD Teringgaleg mulai agendakan jadwal kunjungan kerja di bulan ini Selain itu Banmus juga tetapkan rencana penetapan ulang komposisi dan pimpinan Bapem Perda yang menyalahi tata tertib DPRD Intro Berdasarkan keterangan Wakil Ketua DPRD Teringgaleg pada rapat Banmus kali ini sejumlah agenda kerja sudah disepakati bersama Beberapa diantaranya seperti agenda rapat-rapat pansus, rapat komisi hingga kunjungan kerja Sementara itu salah satu hal yang menjadi fokus dalam waktu dekat adalah penetapan ulang komposisi dan pimpinan Bapem Perda Pendetapan ini rencananya akan dilakukan pada rapat paripurna 12 Januari 2022 Lebih lanjut Wakil Ketua DPRD Teringgaleg Agus Cahayono menyampaikan selain paripurna penetapan ulang pimpinan DPRD Agenda lain yang menjadi fokus DPRD adalah rapat panitia khusus atau pansus Pasalnya saat ini pansus-pansus DPRD masih memiliki lima tanggungan ranperda sisa tahun kemarin yang belum selesai Lima ranperda tersebut ditargetkan bisa dituntas pada kuartal pertama tahun ini Kita mengagendakan kegiatan di bulan Januari termasuk juga tindak lanjut dari ragu tadi untuk penetapan ulang komposisi dan pimpinan Bapem Perda Insya Allah kita akan kita agendakan di hari Rabu untuk paripurna Nah selebihnya kita mengagendakan rapat-rapat pansus Karena kita masih punya PR5 Raperda kemarin itu yang belum selesai dan itu kita agendakan ke rapat-rapat di bulan Januari termasuk rapat-rapat komisi Dengan komisi si anggota dan pimpinan baru Saya pikir perlu segera untuk melakukan koordinasi di internal komisi dan membaca genda-genda komisi di awal tahun Dan juga ada beberapa yang muncul tadi untuk rencana mengakomodir aspirasi untuk kunjungan kerja Tadi sudah ada aspirasi dan mungkin di Januari ini juga kita agomodirlah selain di sela-sela rapat-rapat pansus dan rapat komisi Agus juga menambahkan mengingat saat ini komposisi anggota maupun pimpinan alat kelengkapan DPRD atau AKD semuanya baru Maka komisi-komisi maupun AKD yang lain perlu untuk segera melakukan koordinasi internal di masing-masing Sehingga mereka bisa segera tentukan agenda masing-masing di awal tahun ini